Hai ini sebenarnya Pak Ken buat si ular minggobragita nih ular segitiga merah tuh ini dapetnya juga dari situ tuh lagi banjir hasil alam ya masyarakat digalak tapi kalau mau pegang enggak papa coba aja langsung set ini wariskan disini tuh julukannya juga ular tentut kelihatannya aja enggak deteknya gitu kan enggak ada yang keluar gitu dari konten padahal bawanya banget tuh jujur saya kobe banget sama ular soalnya dulu pernah ini tangan saya ini patah nih itu dulu enak beli ular enggak bukan bukan itu ada ceritanya sama cobra mas uh jadi waktu saya masih kecil itu ular masuk rumah Mas masuk rumah masuk rumah malamnya ular masuk rumah paginya kami bersihin halaman cuman karena namanya anak bandar takut semula saya manjat pohon Mas rupanya pohonnya patah betulan kodratullah tangan saya patah tapi sekarang udah bagus mas Alhamdulillah sudah bisa kuat kirain patah karena dibelit ular ini tidak ada kucing-kucing tanil ya bisa aja sih ditutupin sama tadi habis hujan kandangnya di luar juga bisa jindak-jindak-jindak semua ya mas ya jindak dong sama kita itu semua jindak-jindak imut-imut tuh dan nih nah kucing utami termasuk hewan yang dilindungi teman-teman jadi kita nggak boleh sembarang biara nah kebetulannya kita ada di taman wisata teman-teman dan ini juga termasuk mini zoo ah gimana mas acara jelasnya di sini tuh kayak kita sudah menerima penangkaran dari BKSDA juga gitu ada surat izinnya dan ini kemarin hasil dari rescue dari penduduk ya mas ya dari warga jadi ceritanya dia ini ditinggalin sama induknya Mas jadi karena mau dilepas pun nggak mungkin mau tidak mau kita rehab dulu di sini kita rawat dulu jadi kalau seandainya nanti dia udah oke udah bisa kembali ke tempat alam liarnya baru nanti kita rilis lagi supaya tetap terjaga di habitatnya temen-temen ini juga kita baru dapet nih ini kita rilis nih ini bentar lagi kita rilis pakai baju badut tak apa ini ada tiga ekor temen-temen bumbung tulet gumbul banget temen-temen makanan itu ikan lele di blender nanti di konten selanjutnya aku baru bakal lihatin deh gimana cara buat makan yang aman sehat buat siapa nih kucingutan macam akar pertama kalinya saya berani menegang ini ya buat teman-teman ini sangat berbahaya enggak ada belum menengok begini jadi aku udah lama enggak mantan donon jadi baru kali ini kita bisa monjen lagi dan itu luka yang yang kemarin sudah mulai menghilang lah paling tinggal nunggu dua kali setting lagi karena lukanya yang kemarin tuh cukup parah teman-teman nah ini dia mau bok makan kita kasih lele tuh buat makannya dia nah terus si lele nih itu udah dibuang empat ilan jadi biar enggak sangkut ya kita bakal suapin kemudian di teman-teman eh kita pegang ufol ya Hai terus buat temen-temen jangan ikutin ini ya nih kita ditemani sama Bang Gino teman-teman Bang Gino nih adalah salah satu dari pelatih kuda kita yang ada di tebel nih Udah di tempatnya Hai ini udah mati itulah enak jadi karena luka-lukanya itu dia jadi kayak apa ya males lah gitu istilahnya mau makan ini juga lupa tuh biar terakhirnya gini banget dikuapin dia banget dia juga nih jadi dia tuh enggak makan hampir sebulanan teman-teman dia nggak makan ini efek kerode sakit ini apa nggak agak burusan terus kulitnya kayak kurang cerah juga tuh iya sebenarnya nelen sendiri sih ya di taringnya terus dia juga berusaha nelen juga sih sebenarnya bahaya nggak sih kalau nyuapin King Cobra ini bahaya banget Mas bahaya banget ya karena kalau nggak biasa juga bisa di sini langsung ke tangan apalagi King Cobra suka mintir-mintir tuh makanya saya tadi minta bantuan dari masnya udah nggak ada alternatif lainnya macam kalau dibiarkan terus-menerus bahayanya ke dia juga ya kita juga mau dia mati dan kita nggak mau mati juga pilih cerita sama kuda ini lalu kuda ketikangan kita kita lular kalau kalau masih megangin janda juga ya bisa-bisah hahaha aja anak-anak ini apa nggak nggak kepala terlalu eh nggak kepala megang kuat kali ini tidak masuknya sikit jadi nggak bisa didorong buat banget ya ini viral kan ganti dari bulu ayam Hai teman-teman yang mau nyongkel nyongkel kira-kira bulu ayam nggak ada hahaha tapi kalau cokl mati tinggal itu telan ya telan eh itu namanya lele makan lele dan dimakan oleh King Cobra lele seekor lele memakan lele dimakan oleh kado lele yang dimakan lele memakan sama lele ini kalau King Cobra seukuran gini mas itu lele muat berapa ekor gitu mas yang bisa dimakan ini empat mungkin kalau yang seukuran segini nih Mas ya bisa masuk enam ya enam mungkin masuk enam sampai tujuh gitu Mas karena dia mak biasanya ini makan poros ukuran satu meteran tuh oke wah ini bukan darah dari si ular ya teman-teman itu ular aja disuapin apalagi kamu mama muda yuk para janda merapa jadi buat temen-temen yang eh ular membukung makan terus sulit cara ngatasin itu bisa ikut kayak akbar gini teman-teman tapi dengan dampingan orang yang lebih paham mungkin teman-teman atau dengan temen lah gitu buat megangin kayak akbar gini karena cincobra itu suka munter-munter gitu kayak munter-munter gini Mas ini habis ya habis nah selesai teman-teman oke kita bisa kusuk-kusuk sedikit nanti kita buat konten selanjutnya ini makan ular selanjutnya kita ular selanjutnya makan ular selanjutnya oke kita bisa lepasin dulu nih oke 1 2 3 wuuh biarlah ular tuh wah oke oke buat temen-temen yang bikin di luar sana ya kalau seandainya jumpa nih luar kayak gini atau sejenis ini lebih baik ngindar daripada kontak fisik ya guys soalnya ini bahaya banget teman-teman jadi buat temen-temen yang mungkin ada jumpa di tengah jalan atau dimanapun itu lebih baik dihindarin ya temen-temen yang sama eh 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 cium eh ini 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 evita ciumnya ini lihat ditang-sini sini lihat aku udah minum tuh Wow keren banget tuh wuhh lihat enggak udah minum Oke lah kita pandai di paret-paret bareng cukup 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 lah pokoknya cukup cukup udah dia mau larikan diri buat sementara kandangnya di sini dulu karena dia masih sakit sehat ya eh sehat ya oke pokoknya dia besok harus sehat temen-temen doain ya temen-temennya supaya dia cepat sehat nih si temen-temen sini aja oke udah jangan manggap nah lihat iya gue tuh ah langsung kita namun dia cepat sehat ya temen-temen jadi oh iya King Cobra kita yang Sumatra itu lagi sharing temen-temen yuk kita lihat jadi mas tuh dia lagi ularnya kuning banget ya jadi warna-warna aslinya ini cerah mas kuning cerah gold memang gold dalam bentuk ular tapi ini udah kayaknya udah selesai shading apa belum belum mas ini masih kayak proses mungkin semingguan lagi gitu semingguan lagi ini bakal lepas nih terus kita bakal kasih makan dia juga ada luka terus dia mau gue makan juga kita bakal cobalah nanti atau nanti kita kasih ular ini si apa nih segitiga merah kalau nggak kita selalu pakai lele lagi temen-temen ini mau berapa ekor nih lelenya segitu aja 4 ini pasti 8 ekor lah mas kalau ukuran studi tuh waduh waduh ini lebih galak mas ini sebenarnya piton jinak temen-temen kok bisa galak ya kok bisa galak ya mungkin karena bau bok bok makanan gitu ya atau karena bok pandang ini tuh ini tuh sebenarnya belar jinak kok bisa galak ayo waduh waduh bahaya nih kayaknya dia udah mulai lapar enggak sih ini baru makan mas ini baru shading baru makan ini ceritanya ini pertanyaan mungkin ini ini karena teman-teman tau sendiri pasti yang udah lihat channel akbar jadi ini tuh bekas kandang king cobra teman-teman mungkin karena bokpainya itu akbar gak bersihnya kita letakin aja ke sini ntar ada waktu baru kita bersihin lagi teman-teman mungkin nanti di konten selanjutnya tapi di hari ini juga teman-teman bakal kita kerjain tuh oke teman-teman mungkin sampai sini aja konten kita kali ini kita lanjut di lain konten sampai bertemu di konten lain kali assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati